Intro Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo pada hari Rabu 1 Februari 2023 mengunjungi kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Kedatangan Surya Palo didampingi oleh Stekjen Partai Nasdem sekaligus Menkom Info, Joni Jeplate serta jajaran DPP lain. Kedatangan Surya Palo beserta rombongan juga disambut baik oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beserta sejumlah jajaran DPP Partai Golkar. Selanjutnya Surya Palo beserta rombongan langsung masuk ke dalam ruangan dan menggelar pertemuan secara tertutup yang kurang lebih berlangsung sekitar hampir 2 jam. Usai pertemuan keduanya menggelar konferensi pers dimana dalam konferensi pers tersebut Erlangga menyebut bahwa pertemuan ini adalah bentuk silaturahmi sekaligus agenda lanjutan dari pertemuan dirinya dengan Surya Palo di DPP Nasdem beberapa waktu lalu. Namun Erlangga enggan membeberkan hal yang akan dibahas yang dalam yang maksud kami akan dibahas dalam pertemuan tersebut dengan Surya Palo. Dan yang pasti menurut Erlangga pertemuan keduanya ini membahas hubungan antara Golkar dan Nasdem. Berikut ternyataan dari Erlangga Hartarto. Ini adalah silaturahmi dua partai dan partainya sama-sama partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk dua periode. Jadi jelas hadir di sini abang saya senior Pak Surya Palo yang juga alumni partai Golkar. Kunjungan ini adalah kunjungan balasan karena saya beberapa waktu yang lalu meninjau kantor Nasdem yang luar biasa. Dan kali ini saya juga menunjukkan kepada Pak Surya Palo bahwa Golkar juga punya kantor yang juga fungsional. Saya katakan fungsional kalau biasa dan luar biasa tergantung Pak Surya Palo yang memang seleranya tinggi. Nah kemudian tentu beliau kami sambut homecoming pulang ke rumah dan partai Golkar partai yang terbuka dan tentu tangan kami terbuka juga dengan partai Nasdem. Nah yang menarik pemirsa tadi dalam konferensi pers juga ada awak media yang menanyakan kepada Surya Palo dan juga kepada Erlangga Hartarto mengapa Nasdem ini malah berkunjung ke koalisi lain bukan merayakan koalisi perubahan yang baru saja mengumumkan dukungannya secara resmi kepada Anies Baswedan. Dan baik Erlangga Hartarto maupun Surya Palo ini mengaku keringatan saat akan menjawab pertanyaan dari awak media tersebut. Dan mari kita simak ini dia reaksi dari keduanya. Nah pada kesempatan ini juga pemirsa Surya Palo sempat menanggapi isu resafel yang akan segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang santer kabarnya akan diumumkan pada hari Rabu Pond ini. Pada pernyataannya Surya Palo mengatakan bahwa resafel ini merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo dan pihaknya mendukung apapun kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Karena menurut Surya Palo kebijakan Presiden Joko Widodo pasti sudah dipertimbangkan dan tentunya ini yang terbaik untuk negara berikut pernyataan dari Surya Palo. Tidak ada masalah bagi saya, jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik. Masalah resafel sederhana untuk saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan resafel lah inilah, ya kita memang harus bisa pahamin. Nah berbeda dengan Surya Palo, Pemirsa Erlang Gahartarto justru enggan untuk menanggapi isu resafel lebih jauh lagi. Demikian laporan Restulandari dan Diana Karisma Putri dari Jakarta.